Pemerintah Kota Batu melaksanakan serangkaian peringatan hari jadi kota wisata batu yang ke-23 dengan mengelar pasar pangan murah di desa pendeng kecamatan Jundrejo, Kota Batu. PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paywai, datang langsung memantau berlangsungnya operasi pasar murah tersebut. Selama sepekan kemarin, operasi pasar murah pemerintah Kota Batu dilaksanakan di empat desa, yaitu Desa Ororoombo, Sumberijo, Kiripurno, serta Desa Pendem. Di Desa Pendem sendiri, operasi pasar murah dilaksanakan di area kantor desa. Saat memantau pelaksanaan operasi pasar murah, PJ Aris Agung Paywai memberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada warga praseja terah di Desa Pendem. PJ Aris menambahkan, kegiatan operasi pasar murah di desa-desa ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pasokan dan bahan pangan agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Kota Batu. Dengan operasi pasar murah, diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang lebih terjangkau. Sebanyak 1 ton beras, 250 kg gula pasir, 120 liter minyak goreng, dan 40 kg tepung terigu ludes diserbu masyarakat. Meski operasi pasar murah dilakukan pukul 9 lebih 30 waktu Indonesia Barat, tampak masyarakat sudah sejak pagi memadati Balai Desa Pendem. Sembako dijual dengan harga terjangkau. Di bawah harga pasar, sempati beras dijual antara harga Rp55.000 sampai dengan Rp65.000 per 5 kg. Minyak goreng Rp15.000 per liter, gula pasir Rp15.000 per kg, dan tepung terigu Rp10.000 per kg. Memang ada amanah dari pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah setiap saat harus melihat kondisi pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah, termasuk inflasi. Maka kebetulan Kota Batu ini kan di bulan Oktober hari jadi Kota Batu yang ke-23. Sepanjang bulan Oktober, ada beberapa titik yang memang kita fokuskan untuk adanya operasi pasar murah, supaya daya beli masyarakat terjangkau. Karena memang ada beberapa kebetulan pokok ini agak naik, ya agak naik harganya. Nah, pada saat kita jual operasi pasar murah, kita tekan harganya, kita berikan subsidi dari pemerintah. Nah, Alhamdulillah di lima titik yang kemarin dan termasuk hari ini di Pendem, kita melaksanakan operasi pasar murah lagi dengan harga-harga beras, sesuai dengan tipe-tipe berasnya, terus minyak, gula, terigu, itu kita berikan subsidi. Jadi ada berbagai macam, contoh beras SPHC, itu kalau tidak salah kita subsidi Rp1.500, terus minyak goreng juga yang kalau tidak salah Rp17.500 jadi Rp15.000, begitu juga gula dan lain-lain. Nah, itu kita harapkan daya beli masyarakat terserap di berbagai wilayah termasuk di Pendem ini. Selain itu, operasi pasar murah diharapkan dapat menekan angka inflasi, dengan operasi pasar ini mampu menekan harga di pasar agar bisa turun. Terlebih menjelang nataru, sehingga bahan kebutuhan pokok bisa lebih terjangkau oleh masyarakat. Dari Kota Batu, Furkon, ATV, mengaporkan.